berkumpul untuk membahas pengaduan setiap pagi beginilah tim kami setiap pagi menerima pengaduan ratusan para pengais kianjilan halo Bapak Menteri Hak Ajasi Manusia Bapak meminta anggaran 20 triliun dan minta pegawai 2.500 orang lebih pertanyaannya, kan Kementerian Hak Ajasi kan tidak berbeda untuk penindakan hukum hanya penyuduhan, pencegahan, dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang kalau itu tugasnya Pak, sama seperti Hotman Mananuan yang sudah menolong ratusan orang pelanggaran korban-pelanggaran Hak Ajasi Manusia Kementerian cukup, modalnya cukup handphone cara saya begini Pak Menteri beli 5 handphone yang merupakan hotline untuk seluruh warga seluruh Indonesia pengaduan pelanggaran Hak Ajasi Manusia jadi 5 handphone dipegang oleh 5 orang satu lagi, satu orang pegang akun Instagram satu lagi pegang akun TikTok jadi cukup 7 orang staff Bapak untuk menerima pengaduan seluruh Indonesia bikin sipnya 3 kali sehari berarti 24 jam berarti 3 gelombang 3 kali 7 berarti Bapak membutuhkan 21 orang staff untuk menampung semua pengaduan seluruh Indonesia seperti yang datang ya Hotman Mananuan sesudah itu, bintuk lagi satu tim untuk menampung semua pengaduan dan bank identifikasi dan kemudian melakukan tindakan jadi saya melihat staff Bapak cukup 50 orang dan langgarannya juga tidak terlalu besar ya, karena memang untuk penindakan pelanggaran Hak Ajasi Manusia itu adalah tugas polisi dan kejaksaan bukan tugas Bapak ya Hotman 901 modalnya hanya satu handphone sudah berapa puluh, berapa ratus berperkosaan, korban berperkosaan datang ke sini pembunuhan penganiayaan dan berhasil sukses semuanya dan kami tidak minta satu sen pun biaya Hotman akan tetap membantu pemerintahan Prabowo karena saya adalah pengacara beliau akan memberikan nasihat-nasihat dan ini nasihat didasarkan etikat baik jadi Bapak cukup perlu tujuh handphone untuk menampung pengaduan seluruh Indonesia setiap subuh saya menerima pengaduan dari begitu banyak terakhir Purworejo ya Purworejo ya dua kakak berat diperkosa 13 orang selama satu tahun ada ibu muda di bandara Medan jatuh dari lift meninggal tiga hari membusuk di bawah lift pemperkosaan di Lampung penganiayaan di berbagai pesantren semuanya datang ke Hotman dan semuanya berhasil Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!